Tak pernah dihadirkan di persidangan, namun kesaksian AEP menjadi dasar penetapan tersangka bagi PEGI dan dasar fonis hakim untuk 8 narapidana kasus pembunuhan VINA. Pasca penetapan PEGI sebagai tersangka dibatalkan, Hakim Pengadilan Negeri Jawa Barat dalam sidang perperadilan, AEP dilaporkan polisi atas dugaan kesaksian palsu. Apakah jika terbukti kesaksian AEP ini palsu, bisa berdampak pada proses hukum PK yang diajukan 5 narapidana kita bahas bersama PEGI Setiawan dan Ibu Kartini, Bunda PEGI yang sudah hadir di studio. Terima kasih Mas PEGI, Ibu Kartini sudah menyediakan waktu untuk datang ke Studio Kompas dan juga penasihat ahli Kapolri, Pak Arianto Sutadi melalui sambungan Zoom dan kuasa hukum terpidana, Bang Nikolai Aprilindo. Selamat sore Bang Nikolai, Pak Arianto, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat sore. Ya terima kasih waktunya. Saya ke Mas Peggy, Mas Peggy gimana nih sekarang lagi ke Jakarta, sekarang menetap di Cirebon dulu ya belum balik ke Bandung ya? Untuk saat ini kami sedang menetap di Cirebon dulu. Nanti untuk kedepannya kita bakal ke Bandung lagi. Oke, tapi ada keinginan dalam waktu dekat untuk kembali bekerja? Itu sangat pasti itu, itu adalah hal yang sangat utama. Saya waktu dalam bekerja sudah ingin sekali merasakan kembali melanjutkan aktivitas lagi. Oke, Mas Peggy ini kan AEP dan Dede saat ini dilaporkan oleh kuasa hukum tujuh terpidana. Mas Peggy kenal dengan AEP? Tidak sama sekali, tidak pernah kenal sama sekali. Dengan Dede? Tidak kenal sama sekali. Atau mungkin ada teman dari Mas Peggy yang kenal dengan AEP dan Dede? Tidak, tidak pernah. Atas kesaksian AEP ini, bagaimana Mas Peggy menanggapinya? Ya menurut saya sangat disayangkan sih. Karena kesaksian itu adalah bohong. Mereka mengatakan, contoh AEP ini mengatakan bahwasannya di malam kejadian itu dia melihat saya mengendari motor warna pink yang melakukan kejahatan seperti itu. Itu salah. Maksudnya salah gini, motor saya sejak Januari 2016 sudah dicat warna ungu kuning. Jadi logikanya itu dari mana warna pink pas malam kejadian itu. Ada nggak yang tahu kalau motor Mas Peggy sudah dicat? Ada banyak sekali. Sekitar tetangga saya juga tahu, teman-teman saya tahu, keluarga saya tahu. Bahkan waktu dibawa sama polisi juga motor sudah warna ungu kuning. Oke, tapi kalau dari rekaman atau catatan media sosial sempat difoto juga tuh motor bahwa sudah dicat warnanya ya. Jadi tidak sesuai dengan kesaksian AEP. Siap, siap. Oke, bu Kartini bagaimana Ibu saat ini melihat Mas Peggy sudah kembali berkumpul bersama keluarga? Alhamdulillah saya sangat senang dan bahagia Peggy bisa berkumpul bersama keluarga. Baik, saya langsung ke Pak Arianto Sutadi, penasihat ahli Kapolri. Pak Arianto, kalau dilihat dari struktur ataupun rekonstruksi kasus saat ini yang bisa diduga atau diperkirakan akan semakin ada titik baru, babak baru. Menurut Anda, apakah dari pihak kepolisian sendiri harus membuka kasus ini dari awal atau seperti apa? Ya, jadi kemarin ya dari kemenangan Pak Peggy itu melakukan gugatan pra-peradilan dan itu penetapan tersangkanya itu dinyatakan tidak sah oleh AGM, maka penyitik ya pasti akan mematuhi bahwa si Peggy itu kemudian pasti akan di SP3 dan kabarnya kan sudah di SP3 ya. Nah, kemudian langkah yang ditemukan oleh penyitik adalah dia penyitik ini sampai sekarang masih mempunyai utang ya, utang tugas, yaitu menyelesaikan dulu pengejaran pada tiga DPO yang diputus di dalam pengadilan tahun 2017 itu. Nah, kemarin kan dalam melanjutkan pengejaran DPO itu kan dari tiga tersangka itu kemudian kan ternyata hanya bisa mengejar satu, karena yang dua itu kemudian ternyata kurang indikasi, kurang informasi ya, karena dicabut oleh para saksi yang dulu, dan kemudian sedangkan saksi yang kooperatif yaitu Sudirman itu hanya menyatakan bahwa yang ada itu sebenarnya yang cuma satu itu si Peggy. Nah, kemudian si Peggy itu dicek kembali apakah itu memang Peggy perong atau Peggy setiawan itu sama apa tidak ternyata penyitik berkiyakinan gitu, tapi kemudian kan itu sudah dipatahkan oleh hakim ya, maka langkah penyitik adalah satu, mencari barang bukti baru untuk menyatakan bahwa Peggy ini adalah Peggy yang dimasukkan di dalam apa itu. Yang kedua, menunggu PK gitu. Kalau PK itu kemudian diajukan dan kemudian memenangkan, dikabulkan, otomatis putusnya yang dulu itu batal semua kan. Berarti dia akan mengatakan penyitikan ulang kasus yang dulu itu. Itu kurang lebih begitu. Oke, saya ke Pak Bung Nikolai Aprilindo, kuasa hukum dari Terpidana. Ini kan saat ini laporan sudah masuk ya ke Bares Krim Polri terkait dengan dugaan laporan palsu untuk AEP dan juga Dede. Apa yang menjadi dasar kuasa hukum melaporkan AEP justru setelah putusan praperadilan membebaskan Peggy? Jadi gini ya, keterangan AEP ini tidak serta-merta. Keterangan AEP ini dipakai dasar oleh Ibtu Rudiana untuk menangkap 11 orang pada saat itu. Dan kemudian akhirnya 11 orang terjadikan tersangka, kemudian diadili, dan 7 orang mendapat vonis hukuman sumur hidup, kemudian 1 orang karena di bawah umur sakat-sakatal vonis 8 tahun. Jadi awal muasal segala keterangan ini berasal dari AEP. AEP mengatakan bahwa dia menyaksikan, dia melihat, mengalami bahwa orang-orang itu ada. Dan kemudian AEP diminta oleh Ibtu Rudiana. Nah, kalau orang-orang itu muncul, tolong beritahukan kepada saya, saya akan datang. Lalu ada tidak alasan khusus dari tim kuasa hukum justru melaporkannya setelah putusan praperadilan yang mengabulkan tuntutan atau gugatan dari Peggy Setiawan? Ada, alasan khususnya bahwa ini ada benang merahnya berdasarkan putusan pengadilan negeri Cirebon pada saat 2016-2017 yang lalu, di mana pengadilan negeri Cirebon kan menyatakan ada 3 DPO. 3 DPO, ini putusan pengadilan ya, yang sudah inkrah. Menyatakan 3 DPO. 3 DPO itu termasuk di dalamnya ada nama Peggy Perong, Peggy alias Perong. Tapi ternyata kan saat ini yang ditangkap, ditersangkakan karena adalah Peggy Setiawan. Dan itu terbukti bahwa itu error in persona. Kemudian oleh hakim dibebaskan. Nah, ini ada benang merahnya di situ. Jadi, keterangan yang diberikan oleh penyidik Koda Cabar pada saat ini, dipakai juga keterangan pada saat 2016 yang lalu, khususnya dari AEP. Tambah lagi Sudirman. bahwa Peggy itu ya ini. Nah, permasalahan yang AEP waktu itu menyatakan bahwa dia melihat secara langsung kehadiran Peggy, peran Peggy, dan sebagainya di tempat kejadian perkara. Anehnya, bagi kami dalam logika hukum yang waras, bakal sehat kami, kami menanyakan, mana mungkin ada para tersangka atau para pembunuh, para penjahat, habis melakukan suatu kejahatan, mereka kembali ke TKP untuk berkumpul. Itu sama dengan bunuh diri. Oke. Dan sama dengan menyebabkan diri sendiri untuk ditangkap. Kan tidak mungkin itu terjadi. Oke, saya ke Mas Peggy. Mas Peggy, ini kan ada kesaksian AEP yang memang diduga palsu, seperti itu. Kalau dari Mas Peggy sendiri melihatnya kesaksian dari AEP dan Dede ini murni atau ada hal lain? Atau mungkin dalam tanda kutip diarahkan? Saya kalau misalkan diri hal itu, saya tidak mengerti. Yang jelas, pernyataan AEP itu salah. Dan pernyataan AEP itu tidak benar. Saya bantah itu. Kalau saat ini para terpidana sudah melaporkan AEP dan Dede atas dugaan laporan palsu, apakah hal serupa akan dilakukan Mas Peggy? Insya Allah rencananya saya dan tim kuasa hukum rencananya akan berusaha untuk kembali melaporkan Sidi AEP. Namun saya pribadi nanti koordinasi lagi sama pihak kutip semua. Oke. Tapi saat ini ada tidak langkah-langkah yang sudah disiapkan oleh Mas Peggy dan juga tim kuasa hukum? Terkait penetapan Mas Peggy sebagai tersangka yang terdahulu? Perihal itu, saya kurang mengerti. Soalnya nanti saja tanya ke pihak kuasa hukum saya. Baik, saya ke Pak Arianto tadi. Pak Arianto, kalau Anda melihat rekonstruksi kasus ini, apakah laporan dari ketujuh narapidana dan juga rencana untuk menjadikan PK peninjauan kembali ini bisa terjadi atau bisa terungkap? Ya, saya kira itu langkah yang tepat ya. Dari semula ya, ada kemelut ini mengenai bincang-bincang mengenai pengadilan sesat yang dianggap tahun lalu itu terjadi dulu ke penjentakan polisi yang dianggap itu ambur adul itu. Langkah yang tertepat daripada pihak-pihak yang merasa dirikuikan dari putusan pengadilan itu adalah mengajukan PK. Hanya itu yang bisa merubah putusan yang dulu sudah inkrah itu. Nah, kemudian kalau kemarin ada penjeratan si Peggy itu langkah paling tepat adalah mengajukan pra-peradilan. Nah, sekarang kan pra-peradilan sudah berhasil nih. Kemudian dari situ terbuah bahwa keterangan si AYF itu dibilang bohong. Ya, laporkan saja. Itu nanti kan berdiri ksa. Apakah dia itu memang terbukti palsu laporannya atau tidak. Kalau laporannya terbukti palsu otomatis itu jadi temuan baru kan. Kalau untuk penyidikan awal dibuka kembali apakah bisa dilakukan saat ini atau menunggu jika memang ada peninjauan kembali? Ya, nggak bisa dong. Penyidikan awal dilakukan sekarang itu namanya menghina pengadilan. Namanya penyidik menghina tidak mengakui para dilan di Indonesia ini yang berlaku. Karena para dilan di Indonesia yang berlaku ini apabila sudah diputus INKRA itu satu-satunya jalan untuk membatalkan putusan itu hanya melalui PK. Nggak bisa pakai pencari fakta, mencari reka ulang, audit investigasi. No way bagi saya itu. Pertama dulu patahkan dulu setelah itu kalau memang salah baru penyidikan ulang. Baik, jadi ada ketetapan hukumnya seperti itu ya? Gitu. Baik, Bung Nikolai ada rencana untuk melakukan peninjauan kembali? Jika memang ada apa bukti-bukti baru yang Anda siapkan? Kalau peninjauan kembali itu dari awal para keluarga terpidana datang kepada kami setelah kami membaca fakta, bukti, putusan dan sebagainya mencari keterangan saksi dan sebagainya kami memang sudah berwacana berkesimpulan bahwa ini harus PK. Dari awal itu dari bulan Juni itu bulan Juni itu kami sudah sudah ada bukti-bukti barunya? Sudah, sudah ada. Ada berapa poin kira-kira? Ada berapa bukti-bukti baru yang disiapkan? Saya tidak bisa mengekspor di sini ya tidak bisa mengekspor di sini karena itu bukti-bukti baru itu akan kami sampaikan pada saat kami mengajukan PK. Yang jelas PK tetap kami akan ajukan dan satu hal saat ini PK yang dilakukan Saka Tatal sudah diterima oleh pengadilan negeri Cirebon untuk dilakukan PK. Hari Rabu yang depan akan dilakukan PK. Itu untuk Saka Tatal. Kalau untuk tujuh terpidana lainnya? Kami lengkapi bukti-bukti yang ada kemudian kami formulasikan dalam satu apa namanya memori PK dan kami akan ajukan itu. Oke. Sudah ada target waktu kapan untuk mengajukan PK ini? Paling tidak minggu depan. Minggu depan. Baik. Mas Pegi terakhir apa yang Mas Pegi harapkan usai apa ya penetapan dari gugatan pra-peradilan ini dikabulkan? Harapannya terutama saya tuh semoga saya bisa terus kumpul bersama keluarga dan saya bisa kembali hidup seperti sedia kalah lah bisa mendapatkan keadilan dan supaya semoga aja ya kejadian ini tidak terjadi lagi tidak terjadi lagi pada saya maupun kepada orang-orang lain yang mungkin maaf masyarakat kecil gitu yang tidak mampu tidak ngerti hukum yang tidak mampu dalam dunia apa ini apa ekonomi gitu baik-baik baik-baik terima kasih Mas Pegi setiawan sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang dan Ibu Kartini terima kasih sudah jauh-jauh datang dari Cirebon ke Jakarta terima kasih sekali lagi dan terima kasih Pak Ari Atosu tadi penasihat Alika Polri boleh satu hal silahkan singkat saja ya singkat salah satu novum yang akan kami ajukan juga pernyataan Kapolri bahwa penyidik yang melakukan penyidikan pada saat itu itu sangat tidak prosedura dan tidak melakukan scientific crime investigation itu diakui oleh Kapolri di ucapkan oleh Wak Kapolri depan judisium PT.IKA beberapa waktu yang lalu ini salah satu bukti bahwa memang ada kelemahan di situ saya kira itu jadi buktinya rekaman pernyataan Kapolri ya salah satu novumnya ya salah satunya baik-baik terima kasih Bung Nikolai Aprilindo kuasa hukum dari terpidana kasus FINA dan EKI terima kasih selamat sore selamat sore